Intro Kulonate Dalam satu seminar Ahli Sunnah wal Jamaah Ini seorang benar sejarah Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni Dan setelah merasa sunni Seakan-akan kita ini paling benar Atau yang di luar sunni adalah salah Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad Meskipun secara sejarah Istilah itu dimulai Nabi Ibrahim Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad itu Sebagian riwayat yang nyenghentikan ketika Banyak firqoh Itu yang benar adalah Ahli Sunnah wal Jamaah Ketika Nabi ditanya Wama alamatu dalik Atau manhum dalik ya Rasulullah Jawabin Nabi ma'ana alihi liya ma'as hati Ya satu kelompok yang ngikuti Perilaku saya dan perilaku para sahabat Saya Tapi ya dawah begini itu kan gak jelas Artinya gak jelas itu ya Sohabat yang mana Yang sohabat itu Yang era Abu Bakar Anutnya gampang era Karuan Yang anaknya mau Pak Abu Bakar Era Umar enak Anut era Karuan Jadi anaknya mau Pak Umar Era Usman Barang era Ali Sohabat yang ini Sayyidina Ali bentuk Sampai Mu'ami ya Sampai Mu'ami ya Sampai Mu'ami ya Dari kelompok Ali Sohabat yang benar Ali Dari kelompok Mu'ami ya Mereka Tapi anaknya sendiri Jadi anaknya ahli Kudu Bu'a Mu'ami ya Anut Pak Awiyah Kudu Bu'a Ali Anut P3 Kedua ini Aku anak PKN Kudu Bu'a salah sih Sampai Sampai Mu'ami ya Tidak ada PKN Lalu anaknya Kudu Bu'a Sampai Mu'ami ya Anut Kiyahi Sampai Mu'ami ya Tapi buatan jenengkan Tepatnya Kudu Bu'a P3 P3 Tidak ada P3 Yang menunggu Kudu Bu'a Kudu Bu'a Mpun Kudu Bu'a Kudu Bu'a Kudu Bu'a Dan ini Ini Yang menunggu Sejarah Kudu Bu'a Yang suci itu Paling bahaya Dalam sejarah Gimana Gimana Santri Husuk Husuk Mulanya Bagaimana Ini sejarah Mulanya Kaya memun Kaya kaya ngalim Roto-roto Geden Santri Husuk Dalam hal sejarah Akhirnya Kelompok Husuk Yang mau Tukaran Yang mau Partai Yang mau Kelompok-kelompok Ngerasa Bener Dewi Yang disemput Kelompok Kewa 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 Yang disemput Kewa Saking khusuk Ada yang disemput Ada yang disemput Ini disemput Pelanggaran terhadap Allah S.W Terima kasih Kewa Kewa Yang ada disemput Dalam sejarah Kewa 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 Tapi Kewa 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 ada salah, ada salah Muhammad ada salah, ini mau kelihatan-kelunak di kamar atau ke Madrasa ada mula ngaji paham ya? ada mula mau bertuntang, bertuntang itu berwarid, ini jadi apa? berwarid sejauh-jauh-jauh-partai itu sering dwi pak kuyuban menggurutub istiwosa akan pergi sekolah, sejauh-jauh-partai sejauh-jauh-jauh-partai sejauh-jauh-jauh sering gerak sama-sama tidak ada kebaikan tapi sejak soleh-soleh orang Dewi yang paling kelunak keluruh tidak sejauh ini dari Madrasah Dewi tidak ada proposal tidak ada dinyamin padahal dinyamin sampai kurun itu saya pada sini tidak cukup saya pada sini tidak cukup kalau orang soleh paling api itu hanya niat seperti yang mencet jadi ada di sini tidak ada di sini tidak ada cukup kalau orang soleh lewat partai proposal sana sini mencetaknya jadi mewah kalau duit subhat wakaram 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 akhirnya orang kawarit tidak ada satu kelompok yang mengalami dari ahli yang mengalami dari ahli akhirnya mati di partai ini orang kawarit sampai sekarang para teroris, para membunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama keparteian anti sama golok merasa suci sendiri kemudian banyak terjadi membunuh diri dan sebab itu itu sejarahnya panjang memang saya mau gampang tapi sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak seneng sama orang yang merasa sok suci sendiri benar sih lho saya sering ditanya Gus, sambandu kan tidak berparte terus kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa? tak jawab asal NO atau Muhammadiyah itu mayoritas saya hanya ada di antara dua itu asal mayoritas, masih mayoritas soal aku tidak pengurus memang tidak pengurus tapi saya milih di antara NO atau Muhammadiyah asal masih mayoritas secara organisasi lah bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu ya mungkin kita punya kekasan-kekasan sesuai kapasitas masing tapi kita harus milih salah satu NO atau Muhammadiyah karena ya nabi sering pesen waman sadza sadza finnar alikum biljamaah fa'inayadawahi ma'al jamaah waman sadza sadza finnar kamu harus ikut kelompok mayoritas kamu tidak boleh hidup sendiri sendiri waman sadza sadza finnar yang merasa benar sendiri masuk nerah ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NO nanti ada sekolah modern nih yang menjadi izzatil islam wal muslimin melawan orang kristen atau orang fasik ya sekolah ini Muhammadiyah tidak ada madrasah ada turutan ada lagar penceng jasanya orang N ada sekolah ini yang bisa bersaing dengan non muslim dengan Muhammadiyah ya itu saja kita karena kalau tidak direduksi begini kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri misalnya kelompok-kelompok yang kecil yang aneh-aneh itu kan mereka lebih orisinil tapi sekolah orisinil-orisinil kelompok kecil itu lebih ngeri misalnya kayak kemarin ada kelompok an-nazir an-nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas nodawe Nabi yang rambutnya diping yang itu seperti ini saya itu pernah melihat di Metro ini cerita intelektual pernah melihat di Metro wawancaranya ketua jamaah an-nazir itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi misalnya rambut dipilok diping dalam sejarah pasaman takok ahli hadis memang Nabi di Semir mereka kalau sholat isaq itu akhir katanya Nabi kalau sholat isaq dan sebagainya tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi orang Nabi itu macam-macam beliau hidup itu berapa tahun 23 tahun semenjak beliau jadi Nabi itu mengalami kenabian minta telulikor tau dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah manso seperti sekarang di pondok Indramayu dimana-mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode makiyah periode makiyah itu satu periode yang dimana sholat isaq rapati wajib zina rapati haram nyabu rapati ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa sama orang nyabu biasa mereka sendiri tetap mengharamkan zina tapi gak perlu dilawan sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip makiyah dimana kemungkaran gak perlu dilawan yaitu bil hikmati ulma idatil hasanah ada orang yang menafsirkan islam sekarang itu sudah periode madaniya sehingga kemungkaran harus dilawan yang kayak FPI itu yang menganggap sekarang sudah periode madaniya lah itu kan artinya begini semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru kajeng nabi masalahnya semua itu juga mengklaim mirip-mirip niru kajeng nabi terus kemudian ini cerita oleh ahli sunnah kemudian sejarah memanjang seorang ahli mu'awiyah keog seorang ahli keog diputra sayyid hussein sayyid hussein pemerintahnya yazid dan syam sayyid hussein buatan kersa idhan al-mautu khairunni kalau begitu lebih baik mati terus dibantai dan karbala ketika dibantai di karbala malah melahirkan trauma lagi orang islam yang model tipikal sunni tetap melahirkan yazid tipikal sunni bukan sunni tipikal sunni artinya melahirkan yazid wawiyah rasas dituntut dendam malah ada yang berhari akhirnya tidak ada dendam kelompok siah itu apa-apa putuhnya nabi kapun itu dingin-dingin saja itu ada revolusi akhirnya revolusi akhirnya kelompok siah tidak bisa karena kelompok siah itu berangkat dari tragedi hussein semua penanggalan siah mengacu 10 mukharam ditanggal kapun itu sayyid hussein dan revolusi siah selalu mengacu kebangkitan sayyid hussein nah ahli sunni mulai dulu karena melihat fenomena semacam-macam sepertinya seperti orang yang ada di sini dan buatan dari-dari itu mulai di sini begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual selamat menikmati